Intro Assalamualaikum teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik beatnya Ini titik beatnya ada 2 ya teman-teman Kalian tinggal pilih aja Kalau udah pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya Pilih import suara saja Kalau udah klik audionya Pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir ya Oke kalian tinggal Tambahkan irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik beatnya hapus Akhirannya hapus ya Oke untuk durasi foto yang pertama 3.3 detik Perbesar dulu fotonya Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya 1 detik Pilih checklist Sekarang kita edit foto yang kedua Durasinya 3.6 detik Kalau udah kalian bisa perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Perbesar dulu fotonya Nah kita ke awalan Kembali dulu Klik foto kedua Di titik beat ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Di titik beat ketiga Kasih keyframe fotonya perbesar Titik beat ke lima Kasih keyframe tetap Titik beat ke enam Kasih keyframe fotonya perkecil Titik beat ketujuh Kasih keyframe tetap Titik beat ke sepuluh Kasih keyframe fotonya perbesar Terus akhirannya Kasih keyframe Fotonya perkecil ya Kalau udah Kalian tinggal kasih keyframe tetap Di titik beat yang belum ada keyframenya ya Oke langsung aja Aku jelasin cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto yang kedua ini Di antara titik beat ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik beat yang kedua Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap Di sebelah kanan titik beat yang pertama Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik beat kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik beat yang ketiga Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik beat yang kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Oke sekarang di antara titik beat ketiga 4, 4, 5 Sampai akhir foto yang kedua ini Caranya sama kayak di antara titik beat ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir Biar jedak jeduknya jadi smooth Kalian bisa ke awal foto yang kedua ini Nah ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Nah sekarang Di keyframe keempat Sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir kalian bisa langsung aja salin foto yang kedua ini Terus kalian bisa klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Ganti fotonya pakai yang baru Oke sekarang kita tambahin efeknya ya Kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Pilih checklist Sekarang ke awal foto yang kedua ya Pilih efek video Pilih pesta Pilih flash hitam Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke 6 dan ke 7 Salin lagi Simpan di foto ketiga Penempatannya sama ya Kalau udah Kalian bisa ke titik bit yang ke 7 Pilih efek video Pilih dasar Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke 8 Salin efeknya Simpan di titik bit 9 dan 10 ya Salin lagi Simpan di foto ketiga Penempatannya sama ya Nah kalau udah Sekarang kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin awalannya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih pergelap Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah untuk versi yang pertama Ini udah jadi Kalian tinggal save aja Dan bisa dijadiin template Capcut Sekarang aku jelasin versi yang kedua Kalian bisa ke awalannya Untuk versi yang kedua Awalan ini kalian hapus ya teman-teman Kalau udah Klik foto pertama Pilih fitur ganti Ganti pake mentahan ini ya Kalau udah Pilih konfirmasi Perbesar sedikit mentahannya Kalau udah Kalian bisa Klik foto kedua Pilih fitur ganti Ganti pake chat yang ini ya Nah yang terakhir Kalian bisa ke awalan Kembali dulu Klik audionya Hapus audio yang ini ya teman-teman Oke Kalau udah Pilih ekstrak Masukin audio yang versi meme-nya Pilih import suara saja Oke Untuk versi yang kedua Udah jadi Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Pilih ekstrak Pilih ekstrak Pilih ekstrak